Ketika menemukan soal trigonometri seperti ini, kita harus memahami konsep sudut berelasi. Langsung saja kita buat koordinat cartesius di sini yang melambangkan kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kita tahu bahwa sin, cos, dan tangan bernilai positif pada kuadran 1, kemudian pada kuadran 2 yang bernilai positif hanya sin, pada kuadran 3 yang bernilai positif hanya tangan, pada kuadran keempat yang bernilai positif hanya cos, sisanya bernilai negatif. Misalkan saya memiliki sin 90 plus alpha, saya ingin mencari bentuk lainnya dalam fungsi trigonometri. Sudut 90 plus alpha berada pada kuadran kedua kan? Dan di kuadran kedua, sin bernilai positif, maka hasilnya juga positif kan? Kemudian ketika sudutnya bergeser sejauh 90 atau 270, fungsi trigonometrinya akan berubah dari sin ke cos, cos ke sin, ataupun tangan ke kotangan. Maka bentuk lain dari sin 90 plus alpha adalah cos alpha. Contoh yang lain, cos 90 plus alpha bentuk lainnya adalah, perhatikan bahwa 90 plus alpha ada di kuadran kedua, dan cos bernilai negatif di kuadran kedua, maka bentuk lainnya juga negatif. Lalu 90 mengubah fungsi cos menjadi sin. Maka bentuk lainnya adalah min sin alpha. Contoh lagi, cos 180 plus alpha sama dengan 180 plus alpha berada di kuadran ketiga, yaitu cos bernilai negatif juga di kuadran ketiga, dan bergeser sudut sejauh 180 ataupun 360 tidak mengubah fungsi trigonometrinya. Sehingga bentuk lain dari cos 180 plus alpha adalah min cos alpha. Contoh yang terakhir, tangan 180 minus alpha. 180 minus alpha berada pada kuadran kedua, tangan bernilai negatif pada kuadran kedua, dan bergeseran sudut 180 tidak mengubah fungsi trigonometrinya, maka bentuk lainnya adalah negatif tangan alpha. Langsung saja kita coba mengerjakan soal ini. Sin 2pi per 3, langsung saja kita ubah ke dalam bentuk derajat, yaitu 1pi ekwivalen dengan 180 derajat. 180 dikali 2 per 3, hasilnya 120 derajat. Dikurangi cos 7pi per 6. 180 dikali 7 per 6 adalah 210 derajat. Dibagi dengan cos 2pi per 3 menjadi cos 120 derajat, dikurangi tangan 3pi per 4 menjadi 135 derajat. Kita ubah ke dalam bentuk sudut berrelasi, sin 90 plus 30 derajat, dikurangi cos 180 tambah 30 derajat, dibagi dengan cos 90 plus 30 derajat, dikurangi tangan 180 dikurangi 45 derajat. Maka hasilnya menjadi cos 30 derajat dikurangi minus cos 30 derajat per min sin 30 derajat, min negatif tangan 45 derajat. Langsung saja kita masukkan angkanya, cos 30 bernilai akar 3 per 2, negatif bertemu dengan negatif jadi positif, akar 3 per 2 juga, dibagi sin 30 bernilai setengah. minus setengah, min ketemu min jadi plus, tangan 45 bernilai 1. Maka hasilnya menjadi akar 3 per setengah. Kita kalikan 2 per 2, hasil akhirnya adalah 2 akar 3. Jawaban yang benar adalah opsi E. Sampai berjumpa di soal berikutnya.